Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyimak info PKH terbaru hari ini Kemudian semoga dimanapun anda berada selalu dalam keadaan sehat dan dimurahkan rezekinya Amin Dan pada video kali ini saya akan berbagi informasi kepada sobat semua mengenai PKH hari ini Atau terkait PKH tahap 1 2022 ke pencair Yaitu Siap-siap Baru diumumkan jadwal pencairan PKH tahap 2 2022 Bagi KPM PKH lama dan PKH baru Dan hanya bagi KPM PKH tujuh golongan inilah yang dipastikan akan cair uang bantuan PKHnya Nah bagaimana berita PKH terbaru hari ini selengkapnya Simak terus video ini jangan di skip-skip Supaya tidak terjadi gagal paham dalam memahami informasi yang kami sampaikan Namun sebelum itu bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Dan berikan komentar dan jempol like-nya Jika dirasa bermanfaat Baik langsung saja kita ke poin pembahasannya Sobat youtube semua ada info PKH terbaru hari ini Atau berita BPNT hari ini Ada informasi gembira bagi para KPM PKH dan BPNT Dimana ada informasi penting yang wajib diketahui oleh para KPM PKH Baik itu KPM PKH baru maupun KPM PKH lama Terkait dengan jadwal pencairan PKH tahap 2 2022 Alhamdulillah ini sudah resmi diumumkan Bulan apa jadwal pencairannya Kemudian ada informasi terbaru juga Terkait dengan penerima manfaat PKH golongan ini Dipastikan sudah pasti akan cair uang bantuan PKHnya Pada pencairan PKH tahap 2 2022 besok Nah KPM PKH mana yang beruntung tersebut Apakah nama kalian termasuk dalam golongan tersebut Para penerima bantuan PKH lama Maupun KPM PKH baru Wajib tahu jadwal pencairan PKH tersebut Karena bantuan PKH di tahun 2022 ini Akan segera cair pada bulan ini Nah terkait dengan jadwal pencairan bantuan PKH Pada tahun 2022 ini Kemudian untuk bulannya kapan Akan dicairkan bantuan PKHnya Kemudian juga ada informasi terbaru Hanya KPM golongan inilah Yang dipastikan akan cair bantuannya Pada tahun 2022 ini Lalu untuk KPM PKH mana tersebut Yaitu adalah untuk KPM PKH baru Maupun KPM PKH lama Untuk golongan ini berkesempatan cair Bantuan PKHnya dengan kategori-kategori berikut ini Yang pertama ini adalah Nama KPM sudah palit Dan padan baik di Dukcapil daerah Maupun Dukcapil pusat Kemudian yang kedua Bagi KPM PKH yang namanya Sudah masuk di dalam data new DTKS Kemudian yang ketiga Adalah bagi KPM PKH yang berstatus ya Sebagai KPM PKH Dan telah memiliki ID BDT di dalam data DTKS Kemudian yang keempat Ini adalah bagi KPM PKH yang tercatat Sebagai KPM PKH yang memiliki komitmen Di dalam data laporan pendamping Nah kemudian yang kelima Bagi KPM PKH yang tetap memiliki komponen Sesuai dengan aturan PKH dari pusat Kemudian yang keenam Ini adalah bagi KPM Yang masuk dalam SK penetapan Yang dikeluarkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kemensos Nah kemudian yang ketujuh Ini adalah bagi KPM yang telah masuk Kedalam SP2D Ataupun surat pencairan yang telah diterbitkan Oleh Kementerian Sosial Jadi apabila KPM masuk ke dalam kategori tersebut Ini pasti akan cair uang bantuan PKHnya Di tahun 2022 ini Ataupun pada bulan April besok Kemudian ada informasi terbaru Untuk jadwal pencairan bantuan PKH di tahun 2022 ini PKH tahap 2 2022 kapan cair? Nah bulan pencairan PKH tahap kedua Ini sudah diresmikan oleh Kementerian Sosial Bahwasannya untuk pencairan bantuan PKH di tahun 2022 ini Untuk tahap yang kedua ini Pencairannya dimulai pada bulan April Mei dan bulan Juni Kemudian untuk pencairan PKH yang ketiga Itu dimulai dari bulan Juli, Agustus dan bulan September Selanjutnya untuk bantuan PKH tahap yang keempat Di tahun 2022 Pencairannya ini dimulai pada bulan Oktober November dan bulan Desember Nah jadi itulah jadwal pencairan PKH Di tahun 2022 ini Sementara untuk tanggal pastinya Kita masih belum mendapatkan informasi resmi dari pusat Saya doakan semoga dalam waktu dekat Segera diumumkan oleh Kementerian Sosial Mengingat sebentar lagi ini akan memasuki bulan April Ataupun bulan puasa Ramadan Dan saya doakan juga semoga KPM PKH Baik KPM PKH baru maupun KPM PKH lama Semoga pada bulan puasa bantuannya bisa cair kembali Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!